Halo foodies, kamu yang punya alergi susu sapi, biasanya lebih sering konsumsi susu apa nih untuk mengganti susu sapi? Susu kedelai, susu almon, atau susu yang terbuat dari oat? Meski ketiganya memiliki gizi yang tinggi dan baik untuk nutrisi tubuh kamu, apa kamu sudah tahu? Mana susu terbaik dari ketiga susu plant-based tersebut? Yuk cari tahu bersama foodies! Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi squad food kamu ya! Agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya Memilih susu plant-based yang tepat untuk memenuhi gizi harian adalah hal yang sangat penting Terutama bagi kamu yang punya alergi susu sapi dan yang sedang menjalani program diet Susu berbahan alami menjadi tambahan gizi yang sudah tak bisa ditawar lagi Beberapa tahun belakangan, susu yang terbuat dari oat atau yang dikenal dengan nama oat milk Serta susu almon menjadi favorit banyak orang karena bergizi, tinggi serat, dan juga rendah kalori Kedua susu ini pun disebut punya gizi yang lebih baik dibandingkan dengan susu kedelai Apakah benar begitu? Lalu, mana dari ketiga susu ini yang dianggap paling baik untuk tubuh? Ini dia fakta dan perbandingan soal susu kedelai, susu almon, dan susu oat Dari ketiga jenis susu plant-based yang sering foodist temui Susu almon adalah susu yang memiliki kadar lemak paling tinggi dibandingkan dengan susu yang terbuat dari oat dan juga kedelai Meskipun susu almon memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu kedelai Tapi, susu almon memiliki kandungan karbohidrat yang lebih rendah dibandingkan dengan susu kedelai Inilah mengapa dalam hal perbandingan jumlah kalori total, susu almon biasanya lebih bermanfaat bagi kamu yang sedang menjalani diet Susu almon murni yang tidak ditambahkan dengan gula biasanya mengandung 40 kalori per gelas Sementara, kandungan kalori susu kedelai adalah 2 kali lebih banyaknya Meski lemak pada susu almon lebih tinggi, tapi lemak yang dikandung kedua jenis susu ini baik untuk tubuh Seperti omega 3 dan omega 6 yang baik untuk menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah Serta mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah Meski sama-sama disebut sebagai susu planbas terbaik, kandungan protein tertinggi dari ketiga susu ini dimiliki oleh susu kedelai Satu gelas susu kedelai mengandung 7 gram protein Sementara, satu gelas susu almon hanya mengandung 4 gram protein dan susu oat mengandung protein sekitar 3 gram Selain itu, susu almon dan susu kedelai mengandung vitamin B untuk meningkatkan metabolisme tubuh Serta berbagai mineral esensial seperti zat besi, magnesium, protasium, fosfat, seng, mangan, dan tembaga Mineral-mineral tersebut penting untuk membantu tubuh mengontrol tekanan darah, meningkatkan pasokan oksigen ke darah, dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh Untuk potasium yang ada di susu kedelai sendiri adalah zat yang penting dalam pembentukan otot Hal ini sangat penting, terutama bagi kamu yang sedang menjalani diet dan sedang membentuk otot Susu kedelai dikenal dengan kandungan isoflavon dan vitamin E-nya yang tinggi dan bermanfaat untuk kesehatan kulit Namun ternyata, kandungan vitamin E dalam susu almon jauh lebih tinggi ketimbang dengan susu kedelai Sehingga susu almon memberi kelebihan kesehatan kulit dan memberikan perlindungan terhadap penyakit kanker lebih baik dibandingkan dengan susu kedelai Segelas oatmeal, yaitu 240 ml, mengandung 130 kalori, 2,5 gram lemak, 115 mg sodium, 24 gram karbohidrat, dan 4 gram protein Menurut Leah Kaufman, MS, CDI, RD, pemilik Leah Kaufman Nutrition, profil ketiganya serupa Meski demikian, oatmeal diketahui memiliki kandungan kalori dan serat, serta karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu kedelai dan juga susu almon Susu oat juga memiliki tekstur yang lebih baik dan cenderung menyenangkan Sedangkan, oat milk juga diketahui kaya akan kandungan beta glukan, yang mana zat tersebut dapat membantu menjaga kadar kolesterol Satu cangkir susu oat bisa mengandung 100-120 kalori persajian Sedangkan, susu almond unsweetened hanya mengandung 30-35 kalori Meski lebih menyenangkan dan dianggap paling baik untuk mereka yang sedang berdiet Kamu juga perlu tahu bahwa beberapa oat milk yang dijual mengandung minyak wrapsit Yaitu, tipe minyak yang kandungan erosik asidnya tinggi Meski jenis asam tersebut merupakan bagian alami dari minyak yang berbahan biji-bijian Kandungannya pada minyak kanola kurang dari 2% Leah mengatakan bahwa minyak tersebut bisa beracun Dan memiliki efek jantung yang negatif jika dikonsumsi terlalu banyak Walau demikian, butuh penelitian lebih lanjut untuk benar-benar mengetahui apakah hal tersebut benar terjadi Meski memiliki kandungan gizi yang hampir serupa Dari ketiga susu plant-based yang biasa kita kenal ini Ternyata, susu kedelai adalah susu plant-based terbaik Alasannya adalah, susu kedelai memiliki gizi paling lengkap dibandingkan dengan susu oat dan juga susu almond Kandungan protein, vitamin, dan mineral dari susu kedelai diketahui juga paling lengkap dibandingkan dengan susu almond dan juga susu oat Sehingga, susu kedelai dianggap sebagai susu plant-based terbaik untuk menggantikan nutrisi susu yang biasanya kita dapatkan dari susu sapi Di samping itu, dari ketiga susu tersebut Susu kedelai diketahui juga memiliki nilai gizi yang paling baik dan paling tidak mudah rusak saat diolah Dibandingkan dengan susu almond dan juga susu oat Dan, tahukah kamu foodies? Dengan mengkonsumsi susu nabati seperti susu oat, susu kedelai, dan juga susu almond Dan, bukannya susu sapi Kamu artinya mendukung pelestarian lingkungan Karena, ternyata, gas emisi pengolahan susu justru disebabkan oleh pengolahan susu sapi cair menjadi susu sapi bubuk dibandingkan dengan susu nabati Susu sapi juga lebih banyak menggunakan air dibandingkan dengan susu nabati Yaitu, 628 liter air untuk setiap liter produk olahan susu Bandingkan dengan almond yang hanya 371 liter air per setiap liter 48 liter untuk oat, dan 28 liter untuk susu kedelai So, jangan ragu untuk mengkonsumsi susu nabati ya Terutama susu kedelai Nah foodies, itulah beberapa fakta dan perbandingan antara susu kedelai, susu oat, dan juga susu almond yang sering kamu temui Susu nabati mana nih yang udah atau sering kamu coba foodies? Share di kolom komentar ya Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalain tombol notifikasi squad food Biar kamu selalu update sama video-video terbaru kita Follow juga semua akun sosial media squad food Terima kasih telah menonton!